Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Hafidh Iman dari Januari saya TIF golongan B tahun 2017 dengan NIM E41170757 pada kesempatan kali ini saya akan mempersentasikan hasil dari pekerjaan saya mengerjakan GUI MATLAB untuk tugas akhir proyek sistem cerdas dan pengolahan citra digital dan komputer vision kali ini saya akan memberi judul pada GUI MATLAB saya yaitu identifikasi kesegaran udang paname jadi di GUI MATLAB kali ini pada tampilan interfacenya ada yang dari atas dulu ada file input gambar simpan gambar dan tutup menu saatnya disini ada disini ada namanya inputan citra jadi nanti gambar yang di inputkan akan masuk ke dalam kolom ini selanjutnya adalah olahan citra olahan citra ini adalah hasil dari olahan citra yang diproses pada GUI MATLAB disini misalkan proses binarisasi atau proses creescale atau mungkin HSV threshold dan macam-macam tapi pada kali ini saya tidak menggunakan mengolah citra dengan cara seperti itu karena saya disini fokusnya terhadap ekstraksi fitur warna RGB dan ekstraksi fitur bentuk selanjutnya disini adalah kolom ekstraksi fitur warna RGB melihat ada red, green dan blue dan ini ada ekstraksi fitur bentuk ada area perimeter metrik dan eccentricity terus ini ada tabel tabel ini adalah untuk mencatat dari ekstraksi fitur warna ini dan ekstraksi fitur bentuk nanti dimasukkan ke dalam tabel ini dan di bawah sendiri ada tiga tiga tombol itu habus data save as excel dan catat di tabel habus data ini untuk menghapus data data yang sudah dimasukkan disini kayak clear reset lah bahasanya ngereset kalau save as excel ini data yang ditampung disini nanti bisa di ekspor ke excel dan catat di tabel ini data data yang dari sini akan masuk untuk ke tabel ini tabel data namanya jadi alur untuk menggunakan gui matlab ini jadi nanti gambar akan di input atau import ke gui matlab ini nanti nampil disini secara otomatis nilai-nilai red, green, blue dan ekstraksi fitur bentuk muncul di tabel ini kedua tabel ini kenapa begitu karena disini karena disini saya memakai langsung jadi satu di dalam fungsinya jadi ketika dvl masuk berupa format jpg pmp png dan tif ke trigger tadi input gambar langsung diberi nama nanti untuk diberi nama ini untuk dimasukkan ke tabel data tadi jika kamu ke tabel data misalkan input citra ke satu nanti namanya data satu citra kedua data dua dan seterusnya nanti seperti ini red green dan blue nanti masuk ke tabel tadi dan ini adalah coding untuk perimeter area SM3C metric untuk ekstrasi fitur bentuk kenapa saya tidak menggunakan HSV dan PW karena ini tidak digunakan pada praktek kali ini kita run aplikasinya oke sudah masuk ke dalam running aplikasi GUI MATLAB identifikasi kesegaran udang parame jadi sebenarnya di ekstrasi fitur itu ada dua jenis ekstrasi fitur warna RGB dan ekstraksi fitur bentuk tapi disini saya menggunakan ekstraksi fitur warna RGB karena apa pada sampel udang yang sudah saya gunakan yaitu perubahan warna saya mulai melihat perubahan warna pada udang yang dibiarkan di suhu ruangan udang berubah warna jadi dari putih menuju ke merah seperti itu jadi ekstra fitur warna RGB ini sangat cocok untuk mendeteksi atau identifikasi udang tersebut untuk mendeteksi apakah ini udang kenapa fitur tekstur tidak digunakan karena yang dilihat disini adalah perubahan warna bukan bentuk tapi meskipun gitu sebenarnya ekstraksi fitur bentuk itu bisa digunakan karena data 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 SNI nomor 1 strip 2728 tahun 2006 menyebutkan bahwa udang yang layak konsumsi atau segar itu memiliki tiga kategori yaitu kenampakan bau dan tekstur sebenarnya fitur tekstur ini bisa digunakan tapi dalam praktek ini masih saya menggunakan fitur warna seperti itu jadi pada data dokumen SNI nomor 1 strip 2728 tahun 2006 dari badan tandarisasi nasional menyebutkan udang segar dijelaskan peseratan tingkatan mutu fisik udang terdiri dari tingkat 1 yaitu maksudnya tingkat 1 ini yang tertinggi kenampakannya utuh bening berjaya asli menurut jenis antar waras pokok dan yang paling rendah tingkat 6 dengan nilai 1 itu kenampakannya warna merah sangat usam banyak sekali noda hitam selanjutnya uji organoleptik yang dilakukan oleh Sudikdo tahun 1973 juga menyebutkan udang segar itu berwarna abu-abu dan praktis tidak berbau disini maksudnya warna abu-abu ini agak keputih-putihan putih putih abu-abu abu-abu putih jadi yang udang yang busuk itu warna merah dan berbau busuk jadi sudah ada dua macuan bahwa udang segar itu berwarna putih dan udang udang yang busuk atau tidak segar itu berwarna sangat merah jadi ekstraksi fitur warna ini juga dikenal dengan representasi dan deskripsi terdiri dari algoritma yang bertanggung jawab untuk meng-encode visi citra dengan cara yang ringkas dan deskriptif fitur-fitur warna mencukup ukuran dari distribusi warna intensitas tekstur bentuk dan objek-objek yang paling relevan di dalam citra jadi nanti kita inputkan dulu gambarnya ke dalam gui matlab ini kita inputkan dulu udang satu sampel udang satu kita inputkan ke dalam gui matlab jadi ketika di inputkan seperti tadi yang saya sudah kemukakan ketika gambar terinput ke dalam gui matlab langsung masuk maksudnya langsung muncul nilai-nilainya ekstrasi fitur warna dan juga fitur bentuk jadi ekstrasi fitur warna disini telah muncul ratenya 159,5 green 143,5 dan blue 131,3 nilai nilai citra dalam suatu suatu citra yang saya inputkan sebelum lebih jauh kenapa kok saya mengecrop mengecrop gambar mengecrop citra citra sampel yang akan dicari nilainya karena citra udang yang di crop ini untuk meminimalisir background objek ini dilakukan agar informasi atau data yang diperoleh dari citra itu hasilnya dapat maksimal jadi sebisa mungkin citra yang di inputkan itu dipotong atau misalkan saya ini memotong bagian kepalanya jadi memotong bagian kepalanya kan berwarna merah jadi saya mengacu pada kepalanya yang berubah warna ini untuk memperoleh nilai citra yang agar supaya maksimal seperti itu jadi langsung saja data yang sudah muncul nilai warna OSGB yang sudah muncul langsung ke data di tabel langsung masuk ke tabel data udang 2 saya masukkan juga sudah muncul nah disini ada perbedaan perbedaan nilai warna RGB pada nilai warna RGB pada sampel ini data 1 dan juga data 2 ada nilai perbedaan nilai red nya saya melihat red nya karena kaset mata berubahnya juga warna merah jadi saya melihat warna red nya sudah berubah jadi ini saya asumsi kan masih segar karena mengacu pada data dari uji organoleptik yang dilakukan oleh Sudikdo dan tadi dari badan standarisasi nasional kalau udang yang segar itu berwarna putih keabuan seperti itu jadi sudah terlihat perbedaan warna nilai red nya red green dan blue semua berbeda kita masukkan gambar selanjutnya sampel citra udang tiga masukkan nah disini muncul lagi yang lagi teranya tidak berbeda data satu memperoleh 159 data 293 data tiga nilai adalah 110 ini jadi ada perbedaan dari ada satu dua dan tiga kita input lagi gambar ini sampel nya udang 4 nah ini akan muncul warna citra nya warna citra nya aja kita input semua gambarnya biar ya terlihat semua semua nilai nilainya baik data sampel sudah saya masukkan rumah ada enam data disini dari data satu sampai data keenam ada perubahan nilai mengacu pada data dari sebelumnya ini data data yang sudah di input dalam bimedlab ini bisa di save as excel jadi kita bisa meng export file ini ke dalam excel langsung saja disimpan mungkin adat nilai nilai citra kita set saja nilai citra nah langsung buka ini jadi langsung bisa kita lihat di excel tidak dibuka di excel lanjut lagi kita bahas untuk menganalisis bagaimana yang mana yang busuk atau yang sudah tidak segar dan udang yang masih segar mengacu pada data dari uji organoleptik yang dilakukan judikdo dan data dari badan standarisasi nasional SNI tahun 2006 menyebutkan tadi udang yang segar itu berwarna putih ke abu-abuan jadi disini berarti maksudnya adalah intensitas warna merahnya kurang dan udang yang tidak segar segar berwarna merah merah sangat merah dan berbau busuk seperti itu jadi dapat dijelaskan bawang yang sudah busuk memiliki intensitas warna yang sangat tinggi karena berwarna merah jadi citra itu mengandung nilai red yang tinggi jadi dapat diurutkan udang segar itu data dan segar memiliki nilai 75 ini yang paling rendah dari sampel sampel yang telah di input kan berarti data 5 data 5 ini sampel kelima kita lihat tadi sampel kelima berarti ini adalah udang yang segar selanjutnya udang yang tingkatan yang tingkatan kedua mungkin mengarah ke sudah masih segar masih layak dimakan tapi sudah mungkin juga di ruang yang lama itu ada di data keempat dengan nilai red 85 85 jadi ini berarti nomor 4 adalah udang yang tingkat 2 dari sampel sampel yang sudah di inputkan ini udang 4 ini adalah tingkat ketiga udang yang mengarah ke busuk jadi warna merah nya nambah jadi ada di angka 93 dan langsung saja ke paling yang busuk yaitu data nomor satu ternyata udang yang paling busuk atau sudah tidak segar sudah tidak layak konsumsi sudah nomor satu ini sudah tidak segar dan sudah tidak layak konsumsi sekian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh